Musyawarah 6 Persatuan Nureda Tamar Republik Indonesia Indra Gerilir yang digelar pada Rabu di Aulakan Torba Pendah secara resmi dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Sedda Inhil. Dengan mengusung tema, di tengah pandemi COVID-19 kita tingkatkan pemberdayaan PWRI dalam pembangunan daerah Inhil. Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Sedda Inhil menyambut baik acara PWRI, ditinggalkan dari aspek ketentuan organisasi, keberadaan PWRI di Kabupaten Inhil dalam mengaksanakan program sangat baik dan terarah. Dapat dilihat dari pergerakan dan perkembangannya hingga mencangkup wilayah-wilayah dan kecamatan di Inhil. Beliau juga mengatakan jumlah pensiunan PNSD Inhil setiap tahunnya bertambah sehingga potensinya sangat besar dan tersebar di setiap kecamatan sehingga perlu dihimpun dalam wadah organisasi PWRI. Alhamdulillah tadi saya mewakili Bapak Bupati selaku pembina PWRI Kabupaten Inhilir melaksanakan sambutan penyampaikan sambutan Bupati dalam permukaan mesawarah Kabupaten PWRI Kabupaten Inhilir di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang disanakan setiap 5 tahun terutama agendanya adalah untuk melakukan mesawarah memilih pengurusan PWRI Kabupaten Inhilir yang tahun ini untuk periode 2020-2025. Dalam ini permukaannya diisi dengan beberapa agenda ada juga penyuluhan dari perbankan, dari taskmen dan kerjasama yang dilakukan juga nanti puncaknya adalah seorang Kabupaten yang berangkat pengurusan tersebut. Dan tadi Bapak Bupati berpesan bahwa memang PWRI ini adalah organisasi yang sangat banyak berperan baik karena berpotensi dari sumber daya manusia yang sangat berpotensi membantu pemerintah Kabupaten dalam memaksanakan kegiatan pembangunan di satu sisi dan juga dalam rangka mengembangkan organisasi itu sendiri karena memang potensi PWRI ini sangat besar sekali dalam rangka menggerakkan organisasi itu sendiri maupun berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan pengabdian pada bangsa dan negara. Jadi itu tadi pesan sambutan Bapak Bupati yang saya bacakan. Harapannya tadi saya sampaikan bahwa pesawat ini dapat berjalan dengan aman, tertutup dan lancar sesuai dengan yang direncanakan mudah-mudahan akan terbentuk ke pengurusan yang akan memiliki inovasi dan kreativitas di dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya sehingga banyak memunculkan ide-ide dan pemikiran serta kegiatan yang bisa memberdayakan diri organisasi itu sendiri dan juga berkiprah di tengah-tengah masyarakat dalam rangka meningkatkan sesejahteraan anggotanya di satu sisi dan juga dapat membantu masyarakat lainnya. Dalam sambutannya Sekretaris PWRI Provinsi Riau mengatakan bahwa masa pensiun adalah sebuah proses alih generasi yang menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diimban oleh pegawai. Ia menyampaikan masa pensiun bukan berarti bahwa semangat untuk mengabdi telah terhenti. Dengan berbekal pengalaman kemampuan dan kematangan yang dimiliki pegawai yang telah memasuki masa pensiun memiliki potensi besar untuk tetap berkiprah dalam berbagai bidang tugas. Harapan ke depan tentunya dari PWRI diharapkan para-para pensiunan ini dapat meningkatkan kesejahteraannya terutama dalam rangka juga untuk menambah penghasilan mereka yang akan mewujudkan pensiunan yang sejahtera yang makmur yang tentunya juga masih sangat diharapkan sekali borongan dari pemerintah dalam organisasi ini terutama dukungan baik material maupun serana dan prasana dalam meningkatkan operasional ataupun program-program yang akan dilaksanakan oleh PWRI ke depan. Yulizan Yunal selaku pelaksana tugas ketua PWRI Kabupaten Inhil mengatakan selama lima tahun ini pihaknya melaksanakan program kerja yang ditetapkan di musyawarah di tingkat cabang maupun di tingkat ranting. Selama lima tahun pihaknya berusaha untuk memenuhi anggaran dasar di bidang peningkatan kepada anggota supaya para pensiun yang ada di wilayah cabang maupun ranting supaya bisa masuk menjadi anggota PWRI karena PWRI merupakan salah satu wadah di mana di dalamnya tergabung para pensiunan PNS, BUMN, dan BUMD. Harapan ke depan sudah barang tentu kalau dikatakan tadi oleh Bapak Bupati adalah merupakan senior kemudian juga kaya dengan pengalaman sudah barang tentu berusaha sesolid mungkin organisasi ini tampil dengan baik dan teratur terhadap bantuan-bantuan kepada pemerintah. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris PWRI Provinsi Riau Haji Auni M. Nur pelaksana tugas tutua PWRI Kabupaten Inhil Yulizan Yuna serta OPD terkait. Zakaria dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!